Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Kekutusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 223-HK, Garis Mendatar KPT, Garis Miring 1407, Garis Miring KPU, Garis Mendatar Kap, Garis Miring 12 Romawi, Garis Miring 2020 tentang penetapan rekapitulasi penghitungan perlahan suara dan hasil penghitungan dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir lanjutan tahun 2020. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 223-HK, Garis Mendatar KPT, Garis Miring 1407, Garis Miring KPU, Garis Mendatar Kap, Garis Miring 12 Romawi, Garis Miring 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perlahan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir lanjutan tahun 2020. Kesatu, menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perlahan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir lanjutan tahun 2020 yang dituangkan dalam model dihasil Kabupaten KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, jumlah perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 sebagai berikut. A. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 1 Saudara Cutra Andika Esha dan Muhammad Rafiq SAG dengan perlahan sebanyak 19.831 suara. B. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 Saudara Haji Siyadno dan Dr. Randes Haji Jamiluddin dengan perolehan sebanyak 85.059 suara. C. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 3 Saudara Haji Asri Aujar dan Haji Fuad Ahmad Esha dengan perolehan sebanyak 76.521 suara. D. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 4 Saudara Afrija Sintong dan Haji Sulaiman SSMH dengan perolehan sebanyak 94.515 suara. Ketiga, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dan ke-2 ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 bulan Desember tahun 2020 Pukul 20.51 Waktu Indonesia Barat. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada waktu tanggal ditetapkan. Ditetapkan di bagian siap-iapi pada tanggal 16 Desember 2020 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Suprianto ditandatangani. Baik, demikian penetapan perolehan hasil ya, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020. Untuk itu, sebelum kita menyerahkan hasil keputusan ini yang sudah ditetapkan tadi dan dalam bentuk surat keputusan, dan kami selaku penyelenggara KPU Kabupaten Rokan Hilir mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat bawah waslu, kemudian rekan-rekan saksi pasangan calon yang telah mengikuti pelaksanaan rekapitulasi ini dari awal sampai akhir. Kami juga mengucapkan permohonan maaf jikalau dalam proses pelaksanaan rekapitulasi dari awal sampai akhir, baik penyambutan kami, kemudian tutur kata kami, baik KPU maupun PPK yang kurang berkenan di hati Bapak-Ibu sekalian, saya selaku Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir memohon maaf kepada saudara-saudari sekalian. Dan sebelum rapat ini ditutup, kami meminta sambutan atau apa yang ingin disampaikan dari pasangan calon, mulai dari pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, dan nomor urut 4. Bisa jadi ini berbentuk close statement atau kesan-kesan dan yang ingin disampaikan di dalam rapat ini. Ini kalau tadi kan terlalu ini ya, formal ya, ini bisa juga disampaikan secara, apa namanya, melalui, kalau Bang Agus ini pandai melawak ini. Kita mulai dari inilah, tadi kita mulai dari pasangan calon, apa namanya, saksi pasangan calon nomor urut 1. Kami persilakan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan sepatah dua kata sepatah dua kata dari apa yang kita laksanakan hari ini. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin sepenggal kalipat dari kami ya, pertama kami mengucapkan selamat terhadap penyelenggaraan ini yang sudah sukses. Kami ucapkan terima kasih kepada KPU, Bawaslu, kawan-kawan di PPK. Semoga apa yang kita laksanakan ini membawa kebaikan bagi Rokan Hilir ini. Kedua, kami juga mengucapkan selamat kepada pemenang pasangan keempat. Semoga apa yang mereka lakukan nanti bisa membawa kebaikan juga bagi kita bersama. Selanjutnya, mungkin kita tinggal ngopi-ngopi bareng aja lagi. Demikian dari kami. Baik, terima kasih kepada pasangan, apa, saksi dari pasangan calon nomor urut 1. Berikutnya, saksi pasangan calon nomor urut 2. Kami persilahkan, Bang Romy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bilhusus yang kami hormati, selain komisioner KPU, ada Pak Kapolres hadir di sini, ada juga dari Kodim ataupun yang mewakilinya. Baiklah, di sini saya menyampaikan mungkin apa istilahnya ya, closing statement kata Pak Ketua KPU tadi. Terutama ya, kami dari saksi pasangan calon nomor urut 2, Bapak Haji Suyarno dan Bapak Doktor Andus Jamiluddin, meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan PPK, jika ada misalnya penyampaian kami, protes-protes kami yang melebihi batas menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Adapun itu kita lalui untuk mencapai satu titik kebenaran, untuk mencapai satu hasil kesepakatan yang baik, agar tercipta pemilu yang baik di Kabupaten Rokanilir ini. Jadi saya harap kepada PPK khususnya jangan baper, ya Bapak Ibu sekalian, jangan baper. Jadi apa yang terjadi di sini hari ini mulai dari kemarin sampai hari ini malam ini kita tinggalkan tetap di sini. Jadi keluar dari sini kita sudah polos kembali sama-sama tidak ada lagi perdebatan. Jadi saya harap Bapak-Ibu PPK ini bisa profesional lah ya. Jadi tujuan kami itu tak lebih apapun yang kami sampaikan, kami pertanyakan, kami gali kebenarannya itu tujuannya sama untuk kebaikan kita bersama. agar apa? Mutu pemilihan kita ke depannya bisa lebih baik lagi. Bila khusus untuk Komisioner KPU mungkin selama jadi saksi di ruang sidang pleno ini sudah pasti banyak kesalahan kehilapan yang kami lakukan. Mungkin duduk, cara duduk kami, cara bersikap ataupun bahasa tubuh kami yang kurang berkenan di hati. Komisioner KPU, Ketua KPU, Kabupaten Rekan Hilir kami juga mohon agar dimaafkan. Jadi sekira yang terakhir untuk rekan saksi pasangan nomor urut satu, tiga, dan empat ini mungkin ada perbedaan-perbedaan pendapat diantara kita selama terjadi sidang pleno ini ya kami juga mohon untuk dimaafkan agar bisa terjadi seperti apa yang dikatakan rekan saya tadi bisa ngopi bareng. Jadi kalau mulai besok sudah bisa ngopi bareng, enggak ada lagi curiga-curiga ya. Kalau dari iya, enggak ada lagi satu, dua, tiga, empat. Kita rokan hilir yang satu, yang kuat, yang bersih dari praktek-praktek pemilu yang curang. Jadi saya kira cukup sekian. Wabilahi topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saksi pasangan calon nomor urut dua Bang Romi. Kita lanjut ke saksi nomor urut empat. Oh, tiga dulu. Oh, aduh. Baik. Maaf, ini senior yang terlupakan ini. Maaf, Bang Agus. Bukan maksud melupakan, tetapi memang terlupakan. saya persilahkan saksi nomor urut tiga, Bang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. yang pertama, kami dari saksi pasangan calon nomor tiga mengucapkan ribuan terima kasih kepada KPU beserta jajarannya PPK, BPS, dan KPPS. Kami ini pasangan calon nomor tiga sama satu, dua, tiga, empat. Ini sama seperti pengantin sebetulnya. Jadi kami pengantin KPU di Panitia. Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Panitia yang telah melaksanakan segala persiapan dan pelaksanaan untuk kami dari pasangan nomor satu, dua, tiga, dan empat. Memang pengantin kami tak jadi ijab kabulnya. karena Tuan Kadinya diambil nomor empat. Tuan Kadinya cuma satu. Maka satu, dua, tiga, tak kebahagiaan. tapi begitu pun kami sudah bersanding. Nikahnya belum. Jadi ungkapan ini tentu ini yang pernah saya impitkan sewaktu saya sebagai ketua KPU dulu. Saya masih teringat memori dulu bahwa saya berharap waktu itu ketua KPU adalah ucapan terima kasih kepada kami waktu itu sebagai penyelenggara baik yang dari yang menang maupun terutama yang dari yang kalah. Tapi tak pernah dapat tak pernah yang kalah mengucap terima kasih kepada kami waktu itu KPU. Asyik nak mengamuk ya. Diberi kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kami ini lotih kami ini panitia kalau persoalan kalah menang tak mungkin 4-4 menang tapi belum dapat hari ini syukurlah KPU Rokan Hiller saksi kami mengucapkan terima kasih kepada KPU dan jajarannya. artinya apa saya sudah menunaikan keinginan saya sewaktu Ketua KPU walaupun itu saya yang melakukannya tapi tidak masalah tidak masalah dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu walaupun Khojo yang mengawasi saja tapi itu pun sudah luar biasa bagi kami kepada pihak kepolisian tentu kami mewakili pasangan calon mengucapkan terima kasih walaupun mungkin hanya pasangan calon yang dikawal kami tidak tapi tentu saya tahu betul walpri yang menjaga pasangan calon luar biasa capeknya dan saya berkomunikasi mereka luar biasa capek pasangan calon kami lebih capek walpri ini lagi jadi ucapan terima kasih melalui pasangan calon kami saya mewakili kepada pihak kompolisian yang telah memberi penjagaan kepada pasangan kami sehingga sampai hari ini selamat Alhamdulillah tidak ada gangguan satu apapun kemudian juga kepada pihak dande ucapan terima kasih kami sebagai pasangan calon kemudian kepada pihak pemerintah melalui kes bankpol Pak Opung Opung yang dari dulu kerjanya ini saja tak pernah berubah sejak saya di KPU sampai sekarang memang profesional betul nampaknya pemerintah menempatkan Opung ini karena profesional terima kasih banyak Pak Opung jadi yang kedua kemarin sewaktu saya ketua KPU nostalgia kembali kebelakang keinginan saya sebenarnya dulu bahwa semua saksi begitu disodorkan berita acara tentang rekapitulasi saya berharap semua menandatangani itu harapan saya kenapa karena memang termasuk salah satu penghargaan kepada KPU dan jajarannya atas hasil kerja mereka selama pelaksanaan pemilu selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hari ini juga saya berharap semuanya ikut nenatangani ikut nenatangani berita acara artinya penghargaan kalaupun ada persoalan-persoalan belakang persoalan-persoalannya di luar itu saya kira kita harus menghargai bahwa penghitungan suara ini benar-benar sesuai dengan real dan kenyataan kalau ada persoalan itu persoalan lain jadi tidak ada menandatangani itu tidak ada sangkut bautnya dengan katakan ada usaha untuk melalui jalur hukum saya kira itu beda persepsinya kalau hitung suara hitung suara harus kita akui bahwa itulah yang kenyataan yang ini nomor empat menang memang harus menang memang menang dalam persoalan penghitungan suara tapi kalau ada persoalan lain itu di luar itu di luar daripada penghitungan suara jadi mana yang benar kita katakan benar mana yang misalnya apa ya silahkan aja karena itu jadi bagi kami juga bahwa mudah-mudahan kami pas lo nomor tiga menandatangin ya Pak Jub ya iya artinya sudah lebih-lebih nomor empat juga artinya ada arah-arah kesana lah artinya kompromi-kompromi sudah ada arah kesana lah tinggal kesepakatan akhir aja sebetulnya jadi artinya apa artinya memang kita harus belajar untuk berdemokrasi dengan baik saling harga-menghargai kami tidak banyak bercerita tentang apapun artinya tidak banyak memprotes tidak banyak mempertanyakan artinya apa artinya kalau misalnya itu prosedur prosedur yang tidak mengarah kepada menguntungkan kepada salah satu calon yang tetek bengek yang tetek remeh segala macam kami tidak mempersoalkan tetapi kalau misalnya prosedur itu menguntungkan salah satu calon saya lah mungkin salah satu yang paling protes tetapi hari ini kami melihat bahwa PPK dan jajaran bawahnya itu tidak ada mengarah melanggar prosedur untuk menguntungkan salah satu calon itu tepuk tangan lah buat PPK jadi artinya apa artinya kami tidak melihat ada indikasi ke arah sana sehingga memang kami tidak banyak untuk memperlakukan tidak banyak untuk menanyakan secara prosedur yang ini tetapi harapan saya kepada PPK ke depan mudah-mudahan terpilih semua kembali apakah Pilgub nanti tapi pasti ada yang tidak ada yang dua priori nampak saya yang dua priori mau pandai-pandai ke bawah selu bukan itu berbaik-baik lah sama Baslu artinya apa artinya untuk ke depan yang saya nyatakan yang sore tadi kalau undang-undang peraturan itu semua bisa menghapal semua bisa ini di luar kepala saya yakin dan percaya kalau tidak tidak mungkin di di apa artinya menjadi PPK tetapi yang saya harapkan sebenarnya PPK ke depan itu harus sedetil-detil mungkin mengetahui persoalan-persoalan yang terjadi di daerahnya apa yang terjadi pada pemungutan penghitungan segala macam tidak tidak bisa jadikan main-main artinya betul-betul paham dengan kondisi itu sehingga apapun pertanyaan daripada saksi itu dapat terjawab dengan baik dan mengetahui itu itu jadi pengalaman lah ke depan artinya jangan semua tidak tahu dipanggil ini dipanggil ini tidak perlu kalau kita mengetahui sedetil mungkin apa persoalan di lapangan saya kira itu Pak KPU sekali lagi terima kasih banyak atas pelayanan selama ini yang kami terima kalau saya secara pribadi sambutan KPU luar biasa Pak Jepri Zal kalau saya datang ke sini ini wah itu servis luar biasa bukan persoalan saya kosong tiga tidak bukan iya karena alumni tapi bukan persoalan membedakan pasangan calon tidak karena memang ini rekan-rekan saya sekretariat segala macam itu kalau saya tidak datang ke KPU itu bertelepon datanglah Pak Agus rindu rindu rohnya itu masih melekat walaupun jasadnya tidak di sini tapi masih saya kira itu terima kasih banyak KPU Bawaslu Pak Polisi Pak Dandip Pak Kesbangpol dan seluruh PPK terima kasih banyak kemudian kepada saksi kami iya kawan-kawan pes meliput tapi kami jarang diliput orang lain terima kasih banyak kepada seluruh hadirin kami mohon maaf jika selama ini mungkin ada kata perbuatan baik sengaja tidak sengaja yang mencederai perasaan Bapak Ibu-Ibu maaf bila topik wala hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih saksi pasangan calon nomor urut 3 berikutnya saksi pasangan calon nomor urut 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah selanjutnya selanjutnya undangan dari pihak bawaslu dari Pak Kapores yang kebetulan hadir bersama kita pada malam ini dari Dandim dari bawaslu dari rekan media semuanya dan para rekan-rekan saksi yang sama-sama kami banggakan yang pertama-tama mungkin kami harus sadar dulu bahwa kami disini jatuhnya sebagai undangan mungkin banyak dari perilaku kami selama mengikuti proses ini yang tidak sesuai pada tempatnya mungkin ucapan kami mungkin yang kurang etis dan segala macamnya untuk pertama mungkin kami harus memohon kemaafan dulu kepada pihak penyelenggara acara ini pilkada 2020 sama-sama kita sadari adalah pilkada yang penuh fenomenal mengapa demikian karena hampir tak jadi ketika kita sudah memulai prosesnya kemarin kita dilanda COVID-19 semua akan langkabut dan hampir ini tidak jadi jadi barang ini diselenggarakan tentu dengan semua syarat dan ketentuan yang sangat memberatkan kita semua memberatkan kepada pihak KPU memberatkan kepada pihak bawah selu kepolisian dan diam dan tentunya mengerim langkah kami juga sebagai paslon Alhamdulillah mungkin atas kerjasama kita bersama atas kegigihan kawan-kawan KPU atas semangat dan totalitas yang tinggi yang diberikan oleh Bapak Kapolres dan jajaran dan dim dan jajaran Bapak Selu dan jajarannya Alhamdulillah barang ini bisa kita laksanakan dengan baik pada malam hari ini mungkin kita sudah sama-sama mengetahui perolehan suara paslon masing-masing kompetisi sudah selesai hal-hal lain mungkin diatur belakang hari cukuplah semua yang terjadi tiga bulan ini kita tutup malam ini jangan lagi ada menyimpan hal-hal yang kurang baik ke depannya saya yakin dan percaya kita sama-sama ingin bagaimana rokan hilir ke depan bisa kita bangun bersama-sama siapapun yang jadi pemenang nantinya mungkin dari kami cukup itu saja karena memang sudah banyak diborong tadi oleh Pak Agus tidak banyak lagi yang mau disampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati